oke berikutnya ini kalian klik foto wajah ya nah ini kemudian kalian siapkan nah ini gelap teman teman coba menghadap kesini baiklah selamat menikmati sobat sobat jalan guru selamat datang di channel jalan guru sobat sobatnya saya ucapkan selamat ya kepada kalian yang telah keterima di kartu prakerja sobat sobatnya setelah kita keterima kartu prakerja hal yang paling penting harus kita segera lakukan inilah kita harus segera menyambungkan rekening teman teman rekening di prakerja nah jadi disini nanti pada bagian rekening ini harus segera kita sambungkan ya karena apa? karena nanti setelah kita menerima sertifikat menyelesaikan pelatihan maka nanti disini akan muncul sertifikat 1 kemudian kita akan mendapatkan penjatualan untuk pembayaran insentif kita nah insentif kita itu nanti akan dibayarkan ke rekening yang tersambung disini nah semuanya setelah pada video sebelumnya ini saya berikan tutorial tentang bagaimanakah caranya untuk mendaftar atau membuat akun e-wallet atau rekening yang ada pada link aja dan juga OVO maka pada video ini kita akan berbagi informasi update yaitu tentang syarat untuk bisa menerima insentif rekerja dan bisa men-transfer ke rekening konvensional itu adalah dari e-wallet kita ini harus kita upgrade teman-teman jadi kalau misalkan di OVO itu nanti menjadi OVO Premier gopay itu gopay plus kemudian kalau misalkan di link aja ini adalah link aja yang full service nah disini tadi kita sudah membuat akun link aja ya kita install download aplikasi dari playstore maka supaya nanti teman-teman bisa menerima insentif rekerja yang akan dibayarkan menjadi saldo disini dan juga nanti setelah sampai sini masuk nanti kita bisa transfer ke rekening bank konvensional kita untuk ditarik tunai maka dari akun link aja harus kita lakukan upgrade upgrade ke link aja yang full service silahkan simak video ini sampai selesai ya nama sebelum terlanjukan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah semuanya langsung saja ya disini kita untuk upgrade link aja ke yang full service disini kalian bisa klik disini yaitu bagian akun nah akun ini bisa kalian klik untuk upgrade ya nah ini kita klik disini kemudian disini kita lengkapi teman-teman terkait tentang semua data yang diperlukan pada akun link aja kita nah disini kita upgrade dulu ya setelah itu nanti baru kita lengkapi untuk upgrade disini kita bisa lihat disini teman-teman tipe akun nah ini tipe akun ini posisinya masih basic ya nah kalau misalkan akun link aja masih basic ini nanti tidak akan bisa menerima transferan dari prakerja dan juga tidak akan bisa mentransfer kemana-mana ya kita cuma bisa mendapatkan akun saja nah untuk mengupgrade nya ini kita klik pada bagian basic ini nah kita klik disini kemudian hal yang perlu kita siapkan ketika kita ingin upgrade ini adalah kita siapkan ktp dan nanti foto selfie teman-teman nah disini kita untuk mengupgrade kita klik upgrade sekarang nah disini ada tiga hal yang harus kita lakukan ya ada tiga tahap yang pertama upload foto e-ktp yang kedua upload data diri yang ketiga disini wajah oke kita lakukan dari yang pertama teman-teman yaitu kita unggah ktp disini ada contohnya teman-teman yaitu yang benar seperti ini ya ini salah ya jadi kita harus kelihatan semua gitu ya untuk ktp kita pastikan untuk upgrade upload yang ktp disini ktp nya ini adalah yang ini foto e-ktp asli bukan salinan atau fotokopian ya kemudian berikutnya informasi pada e-ktp harus terlihat dengan jelas tidak ada yang terpotong atau burang berikutnya tidak ada pantulan cahaya dan bayangan di ktp makanya saya sarankan jika teman-teman itu melakukan upgrade di e-wallet jangan sampai dilakukan di malam hari di malam hari di dalam ruangan kemudian ada sinar cahaya lampu itu nanti akan menimbulkan cahaya yang mengakibatkan kalian itu akan gagal ya untuk upgrade e-wallet nya jadi di siang hari di luar rumah teman-teman yang terakhir foto memenuhi area dari frame foto atau close up teman-teman oke berikutnya kita klik disini untuk upload file ktp oke kita ambil ktp isinkan link aja mengambil kita klik isinkan berikutnya kita sudah siapkan ktp maka kita akan scan ya ktp kita nah ini kita di luar rumah ya oke lakukan di luar rumah jadi supaya tidak ada pantulan cahaya nah disini kameranya bisa kita bersihkan dulu kemudian kita arahkan gini teman-teman kemudian berikutnya kita ambil foto ya cekrik nah ini kemudian berikutnya kita klik gunakan foto nah mohon menunggu semoga saja sukses tanpa kendala ya ini sedang di scan dipindah oleh link aja oke berikutnya disini kita update data diri teman-teman untuk yang full service link aja pada bagian kedua nah kalau misalkan teman-teman sudah berhasil masuk ke bagian dua ini berarti yang upload ektp ini sudah sukses ya sudah berhasil sekarang kita isi datanya kita masukkan nomor ektp nya kemudian masukkan nama ibu kandungnya kemudian masukkan pekerjaannya ya oke kita masukkan data dulu teman-teman oke setelah kita memasukkan nomor ektp kemudian nama ibu kandung nah berikutnya kalian pilih pekerjaannya ya klik di menu drop down disini nah disini pekerjaannya apa apakah pejabat lembaga unikatif berarti ini dpr teman-teman kemudian pemeriksa pajak anggota dpr dan lain sebagainya nah disini kita pastikan sesuai ya dengan yang ada di prakerja jadi dipastikan semua ini disamakan ya untuk datanya kalau misalkan pekerjaan kita ini tidak kita tepukkan disini teman-teman maka kita bisa pilih lainnya ya nah ini kemudian setelah selesai kita klik lanjutkan nah ini mohon menunggu kita pantau dulu oke sekarang disini teman-teman melakukan foto selfie ya nah ini adalah contohnya ini diberikan contoh oleh kakak kita ya jadi yang benar ini adalah foto selfie nya seperti ini ini benar ini salah teman-teman nah jadi kita pastikan agak besar gini ya nah kemudian disini kita harus perhatikan hal-hal yang harus kita lakukan ya ketika upgrade full surface pada bagian panduan wajah pastikan wajah terlihat dengan pencahayaan yang cukup ya pastikan wajah memenuhi 80% dari frame foto pastikan area wajah terlihat dengan jelas tanpa menggunakan aksesoris kacamata masker dan lain sebagainya kemudian ikuti instruksi yang tertera di layar saat pengambilan foto wajah berikutnya jika sudah siap teman-teman bisa klik disini ya bagian foto wajah ini teman-teman oke sekarang kita siapkan dulu ya oke berikutnya ini kalian klik foto wajah ya nah ini kemudian kalian siapkan coba nah ini gelap teman-teman coba menghadap kesini nah ini sudah jadi ya coba kita gunakan foto kita klik gunakan oke nah disini nah selanjutnya ketika teman-teman sudah melakukan seperti yang tadi kalian lakukan maka ini kita menunggu teman-teman menunggu kabar dari link aja apakah upgrade kita ini nanti disetujui atau tidak ya ini masih dalam masa pengajuan nah disini kita bisa lihat di tipe akun ini kan masih basic nah disini nanti akan diverifikasi disini ada tulisan ini permintaan upgrade dalam proses teman-teman nah ini kita tunggu biasanya itu dalam waktu 1 hari atau 2 kali 24 jam ya untuk proses permintaan upgrade-nya ini teman-teman nah ini nanti layanan link aja full service akan segera kamu nikmati tunggu kabar dari kami perihal pengajuan upgrade layanan kamu ya nah langkah berikutnya setelah kita mendapatkan tanda transfer ini maka kita bisa klik tutup saja ya nah ini kita tinggal menunggu kalau misalkan sudah selesai kita upgrade nanti kita bisa sambungkan rekening disini teman-teman nah disini nanti kita bisa sambungkan ya oke untuk cara menyambung rekeningnya bagaimana ini nanti akan kita update pada video saya demikian semua semuanya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati